Bab Revolusi Pertanian Tema Kedelapan Tidak Ada Keadilan Dalam Sejarah Pemahaman sejarah manusia dalam ribuan tahun setelah revolusi, pertanian mengerucut ke satu pertanyaan. Bagaimana manusia mengorganisasi diri ke dalam jejaring kerjasama masal? Padahal manusia tidak memiliki naluri biologis yang dibutuhkan untuk mempertahankan jejaring semacam itu. Jawaban ringkasnya adalah bahwa manusia menciptakan tatanan khayalan dan merancang aksara. Kedua ciptaan ini mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh warisan biologis kita. Namun kemunculan jejaring itu bagi banyak orang adalah berkah yang meragukan. Tatanan khayalan yang mempertahankan jejaring kerjasama masal tidaklah netral ataupun berimbang. Tatanan membagi orang-orang menjadi kelompok-kelompok khayal yang tersusun dalam hirarki, yang berada di tingkat atas menikmati keistimewaan dan kekuasaan, sementara yang di bawah menderita diskriminasi dan penindasan. Undang-undang Hamurabi misalnya, menetapkan urutan kekuasaan berupa kelas atas, rakyat jelata, dan budak. Orang-orang kelas atas memperoleh segala hal yang enak dalam kehidupan. Rakyat jelata mendapat sisanya. Budak mendapat pukulan kalau mengeluh. Terlepas dari pertanyaan mengenai kesetaraan semua manusia, tatanan khayalan yang ditegakkan oleh orang-orang Amerika Serikat pada 1776 juga membuat suatu hirarki. Tatanan tersebut menciptakan hirarki antara laki-laki yang memperoleh keuntungan darinya dan perempuan yang tidak ikut diberdayakan. Tatanan itu menciptakan hirarki antara orang-orang kulit putih yang menikmati kemerdekaan dan orang-orang berkulit hitam dan Indian Amerika yang dianggap manusia berderajat lebih rendah, sehingga tidak tergolong ke dalam manusia yang memiliki hak setara. Banyak penandatangan deklarasi kemerdekaan adalah pemilik Buddha. Mereka tidak membebaskan budak-budak mereka setelah menandatangani deklarasi itu dan mereka juga tidak menganggap diri mereka munafik. Dalam pandangan mereka, hak manusia tidak ada sangkut pautnya dengan orang negro. Tatanan Amerika juga mengeramatkan hirarki antara orang kaya dan orang miskin. Kebanyakan orang Amerika kala itu tidak terlalu bermasalah dengan ketidaksetaraan yang disebabkan oleh orang tua kaya yang mewariskan uang dan bisnis ke anak. Dalam pandangan mereka, kesetaraan hanya berarti bahwa hukum yang sama berlaku kepada orang kaya dan orang miskin. Tidak ada hubungannya dengan tunjangan pengangguran, pendidikan terintegrasi, ataupun asuransi kesehatan. Kemerdekaan juga berkonotasi sangat berbeda daripada sekarang. Pada 1776, kemerdekaan tidak berarti bahwa orang-orang yang tidak berdaya tentunya bukan orang-orang berkulit hitam atau orang Indian atau ya Tuhan, perempuan bisa memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Kemerdekaan hanya berarti bahwa negara tidak boleh, kecuali dalam situasi-situasi yang tidak biasa, merebut hak milik pribadi warganya atau mengatur-ngatur bagaimana menggunakan harta benda. Oleh karena itu, tatanan Amerika mempertahankan hirarki kekayaan yang dianggap sebagian orang digariskan oleh Tuhan dan dipandang oleh orang lain sebagai mewakili hukum alam yang tak bisa diubah. Alam konon mengganjar prestasi dengan kekayaan seraya menghukum kemalasan. Semua pembedaan yang disebutkan di atas antara orang merdeka dan buddha, antara orang berkulit putih dan orang berkulit hitam, antara orang kaya dan orang miskin berakar dalam fiksi, atau hirarki antara laki-laki dan perempuan akan dibahas nanti. Namun ada satu hukum besi sejarah, setiap hirarki hayalan menyangkal asal-muasal fiktifnya dan mendaku sebagai sesuatu yang alami dan tak terhindarkan. Misalnya banyak orang yang memandang hirarki antara orang merdeka dan buddha sebagai sesuatu yang alami dan benar, berargumen bahwa perbudakan bukanlah ciptaan manusia. Hamurabi memandangnya sebagai sesuatu yang digariskan Dewa Dewi. Aristoteles berargumen bahwa buddha memiliki sifat buddha, sementara orang merdeka memiliki sifat merdeka, status mereka dalam masyarakat hanyalah cerminan sifat bawaan mereka. Tanyalah pendukung supremasi kulit putih mengenai hirarki rasial, dan Anda bakal dihujani kuliah pseudoscience mengenai perbedaan-perbedaan biologis antara ras-rasa manusia. Anda mungkin akan diberitahu bahwa ada sesuatu dalam darah atau gen-gen kaukasia yang menjadikan orang kulit putih secara alami lebih cerdas, bermoral, dan bekerja keras. Tanyai kapitalis garis keras mengenai hirarki kekayaan, dan Anda kemungkinan akan mendengar bahwa hirarki tersebut adalah hasil tak terhindarkan dari perbedaan-perbedaan objektif dalam hal kemampuan. Menurut pandangan ini, orang kaya punya lebih banyak uang karena mereka lebih mampu dan rajin. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang protes bila orang kaya memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, dan gizi yang lebih baik. Orang kaya sangat pantas memperoleh segala hal menyenangkan yang mereka nikmati. Orang Hindu yang menaati sistem kasta mempercayai bahwa kekuatan-kekuatan jagad telah menjadikan satu kasta lebih tinggi daripada kasta lainnya. Menurut satu mitos penciptaan Hindu yang terkenal, para dewa membentuk dunia dari tubuh unsur cikal bakal, perusa, purusa. Matahari tercipta dari mata purusa, bulan dari otak purusa, para brahmana atau pendeta dari mulutnya, para kesatria atau prajurit dari lengannya, para waisya atau kaum tani dan saudagar dari pahanya, sementara sudra atau abdi dari kakinya. Bila kita menerima penjelasan itu, maka perbedaan-perbedaan sosiopolitik antara kasta brahmana dan sudra menjadi alami dan abadi laksana perbedaan antara matahari dan bulan. Orang-orang Tiongkok kuno percaya bahwa ketika Dewi Nyuwa menciptakan manusia dari tanah, dia mengulen kaum ningrat dari tanah kuning halus, sementara rakyat jelata dari lumpur coklat. Namun sepemahaman kita, semua hirarki itu adalah produk imajinasi manusia. Orang-orang brahmana dan sudra tidak benar-benar diciptakan Dewa Dewi dari bagian tubuh berbeda-beda unsur cikal bakal. Perbedaan antara kedua kasta itu justru diciptakan oleh hukum dan norma-norma yang diciptakan manusia di India Utara sekitar 3.000 tahun silam. Bertentangan dengan pendapat Aristoteles, tidak ada perbedaan biologis yang diketahui antara Buddha dan orang merdeka. Hukum-hukum dan norma-norma manusia telah mengubah sebagian orang menjadi Buddha, sementara yang lainnya menjadi majikan. Orang Antara orang berkulit hitam dan orang berkulit putih memang ada sejumlah perbedaan biologis objektif seperti warna kulit dan jenis rambut. Namun tidak ada bukti bahwa perbedaan-perbedaan itu membentang sampai ke kecerdasan atau moralitas. Kebanyakan orang mengklaim bahwa hirarki sosial mereka bersifat alami dan adil, sementara hirarki sosial masyarakat-masyarakat lain didasari kriteria palsu dan konyol. Orang-orang barat modern diajari untuk merendahkan gagasan hirarki rasial. Mereka dibuat terperanjat oleh hukum-hukum yang melarang orang berkulit hitam hidup di lingkungan orang berkulit putih, atau menuntut ilmu di sekolah-sekolah kulit putih, atau diobati di rumah sakit-rumah sakit kulit putih. Namun hirarki orang kaya dan orang miskin yang menyatakan bahwa orang-orang kaya hidup di lingkungan tersendiri dan lebih mewah, belajar di sekolah tersendiri dan lebih bergengsi, dan menerima penanganan medis di rumah sakit tersendiri dan berperlengkapan lebih baik, tampak sepenuhnya masuk akal bagi banyak orang Amerika dan Eropa. Namun kenyataannya, kebanyakan orang kaya itu kaya semata karena mereka terlahir dalam keluarga kaya, sementara kebanyakan orang miskin akan tetap miskin sepanjang hidup mereka karena mereka terlahir dalam keluarga miskin. Sayangnya, masyarakat-masyarakat manusia yang kompleks tampaknya membutuhkan hirarki hayalan dan diskriminasi yang tidak adil. Tentu saja, tidak semua hirarki identik secara moral, dan sejumlah masyarakat menderita jenis-jenis diskriminasi yang lebih ekstrim. Namun para cendikiawan tidak mengetahui adanya masyarakat besar yang telah berhasil menyingkirkan diskriminasi sepenuhnya. Berkali-kali manusia telah menciptakan tatanan dalam masyarakat dengan menggolong-golongkan populasi menjadi kategori-kategori hayalan. Seperti kelas atas, rakyat jelata, dan budak, berkulit putih dan berkulit hitam, patricia dan plebeya, brahmana dan sudra, atau kaya dan miskin, kategori-kategori itu telah mengatur hubungan antara jutaan manusia dengan menjadikan sejumlah orang lebih tinggi daripada yang lain dalam segi hukum, politik, atau sosial. Hirarki punya fungsi penting. Hirarki memungkinkan orang-orang yang sepenuhnya tidak saling mengenal tahu bagaimana memperlakukan orang lain tanpa membuang-buang waktu dan energi yang dibutuhkan untuk menjadi akrab secara pribadi. Dalam Pygmalion, karya Joss Bernard Shaw, Henry Higgins tidak butuh menjalin perkenalan akrab dengan Eliza Dolittle, guna memahami bagaimana dia seharusnya berhubungan dengannya. Mendengar Eliza berbicara sudah cukup bagi Henry untuk mengetahui bahwa Eliza adalah kelas bawah yang bisa dia perlakukan seenaknya. Misalnya, dimanfaatkan sebagai pion dalam taruhan menyamarkan gadis penjual bunga menjadi seorang perempuan bangsawan. Eliza Modern yang bekerja di toko bunga perlu mengetahui seberapa besar upaya yang harus dia kerahkan untuk menjual mawar dan gladiol kepada lusinan orang yang memasuki tokonya setiap hari. Dia bisa, dia tidak bisa bertanya-tanya secara rinci mengenai selera dan isi dompet setiap orang. Sebaliknya, dia menggunakan petunjuk-petunjuk sosial, cara seseorang berpakaian, usianya, dan bila si pelayan tidak memendulikan kepantasan politik warna kulit tamunya untuk membedakan antara mitra firma akuntansi yang berkemungkinan memesan mawar bertangkai panjang yang mahal dalam jumlah besar untuk diantarkan saat pesta ulang tahun ibunya dan pemuda kurir yang hanya mampu membeli seikat aster untuk sekretaris yang memiliki senyum manis. Tentu saja perbedaan-perbedaan dalam hal kemampuan alami juga berperan dalam pembentukan pembedaan sosial. Namun keanekaragaman, kecakapan, dan karakter semacam itu biasanya dibantu melalui hirarki-hirarki hayalan. Terjadinya dengan dua cara penting, yang pertama dan yang paling utama, sebagian besar kecakapan harus diasuh dan dikembangkan bahkan bila seseorang terlahir dengan bakat tertentu, bahkan itu biasanya akan tetap tersembunyi bila tidak dirawat, diasah, dan dilatih. Tidak semua orang memperoleh kesempatan yang sama untuk membina dan mempertajam kemampuan-kemampuan mereka. Apakah mereka memiliki kesempatan semacam itu atau tidak biasanya bergantung kepada tempat mereka dalam hirarki hayalan masyarakat mereka. Harry Potter adalah contoh bagus, disinggirkan dari keluarga penyihir yang kesohor dan dibesarkan oleh muggle yang awam. Dia tiba di Hogwarts tanpa pengalaman sihir apa-apa. Dia butuh tujuh buku untuk sepenuhnya menguasai kekuatan dan mengetahui kemampuan-kemampuan yang unik. Kedua, bahkan kalaupun orang-orang yang berasal dari kelas yang berbeda-beda mengembangkan kemampuan-kemampuan yang tepat sama, kecil kemungkinan mereka akan menikmati keberhasilan yang setara karena mereka harus bermain mengikuti aturan yang berbeda-beda. Apabila di India dikuasai Britania, seorang Dalit atau tanpa kasta, seorang Brahmana, seorang Irlandia Katolik, dan seorang Inggris Protestan telah entah bagaimana mengembangkan kelihayaan bisnis yang tepat sama. Tetap saja kesempatan mereka menjadi kaya tidak akan sama. Permainan ekonomi diganjal oleh batasan-batasan hukum dan rintangan-rintangan tak resmi. Lingkaran Setan Semua masyarakat didasari hirarki hayalan, namun bukan berarti hirarki selalu sama. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Mengapa masyarakat India tradisional menggolong-golongkan orang berdasarkan kasta, masyarakat Turki Osmani berdasarkan agama, sementara masyarakat Amerika Serikat berdasarkan ras? Dalam kebanyakan kasus hirarki bermula sebagai hasil sekumpulan situasi tidak sengaja dalam sejarah yang kemudian dilanggengkan dan dipertajam selama bergenerasi-generasi seiring munculnya kepentingan-kepentingan berbagai kelompok atas hirarki tersebut. Misalnya, banyak cendikawan menyimpulkan bahwa sistem kasta Hindu mulai terbentuk ketika orang-orang Indo Arya menyerbu anak benua India sekitar 3.000 tahun silam, menundukkan populasi setempat. Para penyerbu membentuk masyarakat yang berlapis-lapis di mana mereka tentu saja menempati posisi-posisi teratas, pendeta dan prajurit, menyisakan penduduk asli untuk hidup sebagai pelayan dan buddha. Para penyerbu yang berjumlah sedikit khawatir akan kehilangan status bergensi dan identitas unik mereka. Guna mencegah itu terjadi, mereka membagi-bagi populasi menjadi kasta-kasta yang masing-masing diwajibkan menjalani pekerjaan tertentu atau melakukan peran khusus dalam masyarakat. Masing-masing memiliki status hukum, hak istimewa, dan tugas berbeda-beda. Percampuran kasta, interaksi sosial, pernikahan, bahkan berbagai makanan dilarang. Dan, pembedaan-pembedaan itu bukan hanya dari segi hukum, melainkan juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam mitologi dan praktik agama. Para penguasa berdalih bahwa sistem kasta mencerminkan hakikat jagad yang abadi, bukan perkembangan sejarah yang kebetulan terjadi. Konsep-konsep kemurnian dan ketidakmurnian adalah unsur-unsur inti agama Hindu. Dan konsep-konsep itu dimanfaatkan untuk menyanggap piramida sosial. Orang-orang Hindu yang taat diajari bahwa kontak dengan anggota kasta berbeda bukan hanya mencemari diri mereka secara pribadi, melainkan juga masyarakat secara keseluruhan, sehingga harus dihindari. Gagasan-gagasan semacam itu bukan hanya milik orang-orang Hindu. Sepanjang sejarah, dan adanya nyaris semua masyarakat, konsep-konsep pencemaran dan kemurnian telah memainkan peran utama dalam penerapan pembagian-pembagian sosial dan politik, dan telah dieksploitasi oleh berbagai kelas penguasa untuk mempertahankan hak-hak istimewa. Namun, ras takut tercemar bukanlah sepenuhnya rekayasa para pendeta dan pangeran. Barangkali akarnya ada di mekanisme kelestarian biologis yang membuat manusia merasa jijik secara naluriah terhadap hal-hal yang berpotensi membawa penyakit, misalnya orang sakit dan jenazah. Bila kita ingin mengisolasi kelompok manusia manapun, perempuan, Yahudi, Roma, Gipsi, homoseksual, kulit hitam, cara terbaik untuk melakukannya adalah meyakinkan setiap orang bahwa kelompok itu merupakan sumber pencemaran. Sistem kasta Hindu dan hukum-hukum turunannya mengenai kemurnian menjadi tertanam di budaya India. Lama setelah invasi bangsa Indo-Arya terlupakan, orang-orang India terus mempercayai sistem kasta dan menjauhi pencemaran yang disebabkan oleh percampuran kasta. Kasta-kasta tidak kebal terhadap perubahan. Bahkan seiring berlalunya waktu, kasta-kasta besar terbagi-bagi menjadi subkasta-subkasta. Pada akhirnya, keempat kasta asli berkembang menjadi 3.000 pengelompokan yang disebut jati. Arti harifiahnya, kelahiran. Namun, perkembang biakan kasta tidak mengubah asas dasar sistem itu, yang menyatakan setiap orang terlahir dengan peringkat tertentu dan pelanggaran terhadap aturan sistem kasta mencemari orang itu serta masyarakat secara keseluruhan. Jati seseorang menentukan profesinya, makanan yang boleh dia santap, tempat tinggalnya, dan orang-orang yang boleh dia nikahi. Biasanya, seseorang hanya boleh menikah dengan sesama orang satu kasta dan anak-anak yang dilahirkan mewarisi status kasta orang tuanya. Setiap kali profesi baru berkembang atau sekelompok orang baru muncul, mereka harus dikenali sebagai suatu kasta agar menerima tempat yang sah di dalam masyarakat Hindu. Kelompok-kelompok yang gagal mendapatkan pengakuan sebagai kasta secara harfiah merupakan orang buangan dalam masyarakat yang berlapis. Mereka bahkan tidak menempati anak tangga paling bawah. Mereka disebut Dalit atau dalam bahasa Inggris Untouchables yang tidak tersentuh. Mereka harus hidup terpisah dari semua orang lain dan mencari nafkah dengan cara-cara memalukan dan menjijikan. Misalnya memulung sisa-sisa di tempat pembuangan sampah. Bahkan anggota-anggota kasta terendah menghindari bercampur dengan mereka. Makan dengan mereka, menyentuh mereka, apalagi menikahi mereka. Di India modern, perkara pernikahan dan pekerjaan masih sangat dipengaruhi oleh sistem kasta. Terlepas dari segala upaya pemerintahan demokratik India untuk menghapus pembedaan semacam itu dan meyakinkan orang Hindu bahwa percampuran kasta tidaklah mencemari apa-apa. Kemurnian di Amerika Lingkaran setan merupakan melanggengkan lingkaran setan serupa melanggengkan hirarki rasial di Amerika modern. Dari abad ke-16 sampai ke-18, para penguasa Eropa mengimpor jutaan budak Afrika untuk bekerja di tambang dan perkebunan di Amerika. Mereka memilih untuk mengimpor budak dari Afrika, bukan dari Eropa atau Asia Timur karena tiga faktor tak langsung. Pertama, Afrika lebih dekat sehingga lebih mudah mengimpor budak dari Senegal ketimbang dari Vietnam. Yang kedua, pada waktu itu, di Afrika sudah ada bisnis perdagangan budak yang berkembang dengan baik atau mengimpor budak terutama ke Timur Tengah. Sementara di Eropa, perbudakan sudah sangat jarang. Jelas jauh lebih mudah membeli budak dari pasar yang sudah ada daripada menciptakan pasar dari nol. Ketiga, dan yang paling penting, perkebunan-perkebunan Amerika di tempat-tempat seperti Virginia, Haiti, dan Brazil dijangkiti malaria dan demam kuning yang bermula di Afrika. Selama bergenerasi-generasi, orang-orang Afrika telah memperoleh kekebalan genetik sebagian terhadap penyakit-penyakit ini. Sementara, orang-orang Eropa benar-benar tidak punya kekebalan dan banyak yang tewas karena penyakit-penyakit itu. Alhasil, seorang pemilik perkebunan lebih memilih menanam uangnya ke seorang budak Afrika daripada budak atau buruh kontrak dari Eropa. Secara paradoks, keunggulan genetik kekebalan malah menjelma menjadi kelemahan sosial. Justru karena orang-orang Afrika lebih cocok untuk iklim tropis daripada orang-orang Eropa, mereka menjadi bujak budak majikan Eropa. Akibat faktor-faktor tak langsung itu, masyarakat-masyarakat yang baru muncul di Amerika terbagi menjadi kasta penguasa dan terdiri atas orang kulit putih dan kasta bawahan beranggotakan orang Afrika kulit hitam. Namun, orang-orang tidak suka mengatakan bahwa mereka memiliki budak dari ras atau tempat asal tertentu hanya karena hal itu menguntungkan secara ekonomis. Seperti para penguasa Arya di India, orang-orang Eropa berkulit putih di Amerika ingin dipandang bukan hanya sebagai orang sukses, melainkan juga saleh, adil, dan objektif. Mitos-mitos agama dan sains dimanfaatkan untuk membenarkan pembagian masyarakat itu. Ahli-ahli teologi berdali bahwa orang-orang Afrika adalah keturunan Ham, Putranuh, yang dijatuhi dikutukan oleh ayahnya sehingga keturunannya menjadi budak. Ahli-ahli biologi berargumen bahwa orang-orang berkulit hitam kalah cerdas daripada orang-orang berkulit putih dan pemahaman moral orang kulit hitam kurang berkembang. Dokter-dokter mengatakan bahwa orang-orang berkulit hitam hidup secara jorok dan menyebarkan penyakit. Dengan kata lain, orang kulit hitam adalah sumber penyemaran. Mitos-mitos itu mudah diterima dalam budaya Amerika dan dalam budaya Barat secara umum. Mitos-mitos tersebut terus berpengaruh lama setelah kondisi yang menciptakan perbudakan menghilang. Pada awal abad ke-19, Imperium Britania melarang perbudakan dan menghentikan perdagangan Buddha Atlantik. Dan dalam dasa warsa-dasa warsa setelahnya, perbudakan secara perlahan-lahan dilarang di seluruh benua Amerika. Yang mengesankan, itulah pertama kali dan satu-satunya kejadian dalam sejarah ketika masyarakat yang memelihara budak menghapuskan perbudakan secara sukarela. Namun, walaupun budak-budak itu dimerdekakan, mitos rasis yang menjadi pembenaran perbudakan terus ada. Pemisahan ras dipertahankan oleh perundang-undangan dan adat istiadat sosial yang rasis. Hasilnya adalah siklus sebab-akibat yang terus berputar lingkaran setan. Pikirkan, misalnya Amerika Serikat bagian selatan tak lama setelah Perang Saudara Amerika Serikat pada tahun 1865, Amandemen ke-13 Undang-Undang Dasar Amerika Serikat melarang perbudakan. Sementara Amandemen ke-14 menyatakan bahwa kewarganegaraan dan perlindungan hukum yang setara tidak boleh direnggut dari seseorang karena rasnya. Tapi, dua abad perbudakan menyebabkan sebagian besar keluarga berkulit hitam jauh lebih miskin dan kurang berpendidikan dibandingkan sebagian besar keluarga berkulit putih. Oleh karena itu, seorang berkulit hitam yang terlahir di Alabama pada 1865 memiliki lebih sedikit kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik dan pekerjaan bergaji bagus daripada tetangga-tetangganya yang berkulit putih. Anak-anaknya yang terlahir pada 1880-an dan 1890-an mengawali kehidupan dengan kekurangan yang sama. Mereka pun terlahir ke keluarga miskin tak berpendidikan. Namun, cerita keseluruhannya bukan hanya tentang kekurangan ekonomi. Alabama juga merupakan tempat tinggal banyak orang berkulit putih miskin yang tidak memperoleh kesempatan-kesempatan yang tersedia bagi saudara-saudari mereka dari ras yang sama namun berkedudukan sosial lebih baik. Selain itu, revolusi industri dan bergelombang-gelombang imigrasi menjadikan Amerika Serikat masyarakat yang sangat cair di mana gelandangan bisa dengan segera berubah menjadi jutawan bila semuanya hanya masalah uang. Jurang antar ras seharusnya cepat menyempit termasuk melalui perkawinan antar ras. Namun, itu tidak terjadi. Pada 1865, orang-orang berkulit putih demikian pula banyak orang berkulit hitam mempercaya begitu saja kalau orang-orang berkulit hitam kalah cerdas, lebih kasar, lebih bejat, lebih malas, dan lebih tidak peduli soal kebersihan pribadi daripada orang-orang berkulit putih. Oleh karena itu, orang kulit hitam merupakan pelaku kekerasan, pencurian, pemerkosaan, sumber penyakit, dengan kata lain, pencemaran. Bila seorang Alabama berkulit hitam pada 1895 secara ajaib berhasil memperoleh pendidikan yang baik dan kemudian melamar untuk memperoleh pekerjaan terhormat seperti kasir bank, peluang dia diterima kerja jauh lebih buruk daripada pelamar berkulit putih yang berkualifikasi setara. Stigma yang menganggap orang-orang berkulit hitam terlahir tidak bisa dipercaya, pemalas, dan kurang cerdas mempersulit langkah dia. Anda mungkin berpikir bahwa orang lama-kelamaan akan memahami bahwa stigma itu adalah mitos, bukan fakta, dan bahwa orang berkulit hitam akhirnya bakal bisa menunjukkan diri sebagai sama kompeten, taat hukum, dan bersih dengan orang-orang berkulit putih. Justru yang terjadi kebalikannya, prasaka-prasaka itu menjadi semakin kokoh seiring berlalunya waktu. Karena semua pekerjaan terbaik dikuasai oleh orang-orang berkulit putih, semakin mudah mempercayai bahwa orang-orang berkulit hitam memang kalah unggul. Lihatlah, kata warga negara berkulit putih rata-rata. Orang-orang berkulit hitam telah merdeka selama bergenerasi-generasi, namun nyaris tidak ada profesor, pengacara, dokter, atau bahkan kasir bank berkulit hitam. Bukankah itu bukti bahwa orang-orang berkulit hitam memang kalah cerdas dan tidak suka bekerja keras? Terjebak dalam lingkaran setan. Orang-orang berkulit hitam tidak dipekerjakan untuk pekerjaan kerah putih karena mereka dianggap tidak cerdas dan bukti inferioritas mereka adalah langkanya orang-orang berkulit hitam dalam pekerjaan kerah putih. Lingkaran setan tidak berhenti di situ. Seiring bertambah kuatnya stigma anti kulit hitam, stigma itu diterjemahkan menjadi sistem hukum-hukum dan norma-norma Jim Crow yang dimaksudkan untuk menjaga tatanan rasial. Orang berkulit hitam dilarang memberi suara dalam pemilihan umum. Belajar di sekolah orang berkulit putih, berbelanja di toko orang berkulit putih, bersantap di restoran orang berkulit putih, menginap di hotel orang berkulit putih. Pembenaran untuk semuanya adalah dalih bahwa orang berkulit hitam itu kotor, pemalas, dan keji sehingga orang berkulit putih harus dilindungi dari mereka. Orang berkulit putih tidak mau tidur di hotel yang sama dengan orang berkulit hitam atau bersantap di restoran yang sama karena takut tertular penyakit. Orang kulit putih tidak ingin anak-anaknya belajar di sekolah yang sama dengan anak-anak berkulit hitam karena takut akan kebrutalan dan pengaruh buruk. Mereka tidak ingin berkulit hitam memberi suara dalam pemilihan umum karena orang berkulit hitam dianggap bodoh dan bermoral bejat. Kekuatan-kekuatan itu didukung oleh penelitian-penelitian sains yang membuktikan bahwa orang berkulit hitam memang berpendidikan lebih rendah bahwa berbagai penyakit berjangkit diantara mereka dan bahwa tingkat kejahatan mereka jauh lebih tinggi. Penelitian-penelitian tersebut mengabaikan kenyataan bahwa fakta-fakta itu adalah akibat diskriminasi terhadap orang-orang berkulit hitam. Pada pertengahan abad ke-20 segregasi di bekas negara-negara bagian konfederasi barangkali lebih buruk dibanding pada akhir abad ke-19. Clayton King seorang pelajar berkulit hitam yang mendaftar ke University of Mississippi pada 1958 dijebloskan paksa ke rumah sakit jiwa. Keputusan hakim mengatakan bahwa seorang kulit hitam pastilah gila bila berpikir dia bisa diterima di University of Mississippi. Tidak ada yang lebih menjijikan bagi orang-orang Amerika Serikat bagian selatan dan banyak orang di bagian utara daripada hubungan seksual dan pernikahan antara laki-laki berkulit hitam dan perempuan berkulit putih. Seks antar ras menjadi tabu terbesar dan pelanggaran apapun atau kecurigaan bahwa terjadi pelanggaran dipandang pantas dihukum gantung secara langsung tanpa diadili. Ku Klux Klan Serikat Rahasia Pemuja Supremasi Kulit Putih melakukan banyak pembunuhan semacam itu. Kaum Brahmana Hindu tidak ada apa-apanya dibandingkan Ku Klux Klan dalam hal hukum kemurnian ras. Lama-kelamaan rasisme semakin menyebar ke berbagai ajang budaya. Budaya estetik Amerika dibangun menuruti standar kecantikan kulit putih. Sifat-sifat fisik ras kulit putih misalnya kulit terang rambut lurus dan berwarna muda hidung kecil yang mancung dianggap cantik ciri-ciri khas orang berkulit hitam kulit gelap rambut keriting berwarna gelap hidung pesek dianggap jelek. Anggapan-anggapan itu menanam hirarki hayalan di tingkat yang lebih dalam lagi pada kesadaran manusia. Lingkaran setan semacam itu dapat berputar-putar selama berabad-abad dan bahkan bermilenium-milenium. melanggengkan hirarki hayalan yang muncul dari peristiwa kebetulan dalam sejarah. Diskriminasi yang tidak adil kerap kali malah lama-kelamaan bertambah buruk bukan membaik. Untuk mendatangkan uang sementara kemiskinan mendatangkan kemiskinan. Uang mendatangkan uang sementara kemiskinan mendatangkan kemiskinan. Pendidikan mendatangkan pendidikan sementara kebodohan mendatangkan kebodohan. Orang-orang yang pernah menjadi korban dalam sejarah berkemungkinan akan menjadi korban lagi. Sementara orang-orang yang memperoleh keistimewaan dalam sejarah berkemungkinan memperoleh keistimewaan lagi. Kebanyakan hirarki sosiopolitik tidak memiliki dasar logis atau biologis. Hirarki-hirarki itu sekedar pelanggaran peristiwa-peristiwa kebetulan yang didukung oleh mitos. Itulah satu alasan bagus untuk mempelajari sejarah bila pembagian menjadi orang berkulit hitam dan berkulit putih atau berahmana dan sudra didasari kenyataan biologis. Dengan kata lain, bila orang-orang berahmana memang benar punya otak lebih unggul daripada orang-orang sudra, biologis saja sudah cukup untuk mempelajari masyarakat manusia karena perbedaan-perbedaan biologis diantara berbagai kelompok humus sapien terlalu kecil untuk dipedulikan. Maka biologi tidak bisa menjelaskan kerumitan masyarakat India ataupun dinamika rasial Amerika. Kita hanya bisa memahami fenomena-fenomena itu dengan mempelajari peristiwa-peristiwa, situasi-situasi, dan hubungan-hubungan kuasa yang mengubah potongan-potongan imajinasi menjadi struktur-struktur sosial yang kejam dan teramat nyata. Kaum Adam dan Kaum Hawa Berbagai masyarakat menggunakan berbagai hirarki hayalan. Ras sangat penting bagi orang-orang Amerika Serikat Modern, namun relatif tidak penting bagi orang-orang Muslim zaman pertengahan. Kasta adalah masalah hidup dan mati di India zaman pertengahan. Sementara bagi orang-orang Eropa Modern, dan Kasta pada dasarnya tidak ada. Tapi satu jenis hirarki senantiasa berada di posisi amat penting dalam sebuah masyarakat manusia yang diketahui hirarki jenis kelamin. Orang-orang dimanapun membeda-bedakan diri menjadi laki-laki dan perempuan, dan nyaris di semua tempat laki-laki memperoleh keuntungan lebih, setidaknya sejak revolusi pertanian. Sejumlah naskah Tiongkok tertua adalah tulang ramalan berasal dari 1200 sebelum masehi yang digunakan untuk meramalkan masa depan. Di salah satunya terukir pertanyaan, akankah persalinan Nyonya Hao mujur? Jawabannya tertera, bila anak itu terlahir pada hari Ding mujur, bila pada hari Geng luar biasa mujur. Tapi Nyonya Hao ternyata melahirkan pada hari Jiayin. Naskah itu berakhir dengan catatan muram. Tiga minggu dan satu hari kemudian, pada hari Jiayin, anaknya terlahir. Tidak mujur, anaknya perempuan. Lebih daripada 3000 tahun kemudian, ketika Tiongkok komunis menjalankan kebijakan satu anak, banyak keluarga Tiongkok terus menganggap kelahiran anak perempuan sebagai kesialan. Orang tua terkadang membuang atau membunuh bayi perempuan yang baru lahir agar memperoleh kesempatan lain untuk mendapatkan anak laki-laki. Dalam banyak masyarakat, perempuan hanyalah harta milik laki-laki paling sering ayah, suami, atau saudara laki-laki mereka. Pemerkosaan dalam banyak sistem hukum digolongkan ke dalam pelanggaran hak milik. Dengan kata lain, korbannya bukanlah perempuan yang diperkosa melainkan laki-laki yang memilikinya. Dengan demikian, penyelesaian hukumnya adalah pemindahan hak milik. Si pemerkosa diwajibkan membayar mahar kepada ayah atau saudara laki-laki perempuan itu dan sang perempuan pun lantas menjadi milik sang pemerkosa. Alkitab menyatakan bahwa apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu dan gadis itu haruslah menjadi istrinya dalam kitab ulangan 2228 9 Orang-orang Ibrani Kuno menganggap penyelesaian itu masuk akal Memperkosa perempuan yang bukan milik laki-laki manapun tidak dianggap kejahatan sama sekali seperti juga memungut koin yang tergeletak di jalan ramai tidak dianggap pencurian dan bila suami memperkosa istrinya sendiri dia tidak melakukan kejahatan apa-apa bahkan gagasan bahwa suami bisa memperkosa istri dianggap sebagai suatu oksimoron menjadi suami berarti memegang kendali penuh atas seksualitas istri mengatakan seorang suami memperkosa istrinya dianggap sama tidak logisnya dengan mengatakan seorang laki-laki mencopet dompetnya sendiri pemikiran semacam itu bukan terbatas di timur tengah zaman dulu saja sampai 2006 masih ada 53 negara di mana suami tidak bisa dijatuhi hukuman karena memperkosa istrinya bahkan di Jerman undang-undang pidana pemerkosaan baru diubah pada 97 untuk menciptakan kategori pidana pemerkosaan material apakah pembagian menjadi laki-laki dan perempuan merupakan produk imajinasi seperti sistem kasta di India dan sistem rasial di Amerika ataukah pembagian alami dengan akar-akar biologis yang dalam dan kalau memang pembagian alami adakah penjelasan biologis mengapa laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan sejumlah kesenjangan budaya hukum dan politik antara laki-laki dan perempuan mencerminkan perbedaan biologis nyata antar jenis kelamin melahirkan anak selalu merupakan pekerjaan perempuan karena laki-laki tidak punya rahim namun di sekeliling inti universal yang keras itu setiap masyarakat menempatkan lapis demi lapis gagasan dan norma budaya yang nyaris tidak ada hubungannya dengan biologi masyarakat mengaitkan berbagai sifat dengan maskulinitas dan feminitas yang sebagian besarnya tidak memiliki dasar biologis yang kukuh misalnya di Atena Demokratik abad ke-5 sebelum masehi seseorang yang memiliki rahim tidak punya status hukum independen dan dilarang turut serta dalam majelis rakyat atau menjadi hakim dengan beberapa kekecualian individu semacam itu tidak dapat memperoleh manfaat dari pendidikan yang bagus ataupun terlibat dalam bisnis maupun perdebatan filosofis tidak ada pemimpin politik Atena tidak ada filsuf orator seniman atau saudagar hebat dari negeri itu yang memiliki rahim apakah memiliki rahim menjadikan seseorang tidak cocok secara biologis untuk melakukan profesi-profesi itu orang-orang Atena kuno berpikir demikian orang-orang Atena modern tidak setuju di Atena masa kini perempuan memiliki hak suara bisa dipilih untuk memegang jabatan publik berpidato merancang segala sesuatu mulai dari perhiasan sampai bangunan dan perangkat lunak dan belajar di perkuruan tinggi rahim mereka tidak menghalangi mereka melakukan hal-hal itu sesukses laki-laki benar mereka masih kurang terwakili dalam politik dan bisnis hanya sekitar 12% anggota parlamen Yunani merupakan perempuan namun tidak ada halangan hukum bagi keikutsertaan mereka dalam politik dan sebagian besar orang Yunani modern berangkapan bahwa normal-normal saja bila perempuan memegang jabatan publik banyak orang Yunani modern juga berpikir bahwa bagian integral dari menjadi laki-laki adalah tertarik secara seksual kepada perempuan saja dan berhubungan seksual secara eksklusif dengan lawan jenis mereka tidak menganggap itu sebagai bias budaya melainkan realitas biologis hubungan antara dua orang berjenis kelamin berbeda adalah hal alami sedangkan antara dua orang berjenis kelamin sama adalah tidak alami padahal nyatanya ibu alam tidak peduli bila laki-laki tertarik secara seksual terhadap satu sama lain hanya ibu manusia yang terpengaruh kuat oleh budaya-budaya tertentu yang ribut-ribut bila putra mereka main mata dengan anak laki-laki tetangga amukan ibu semacam itu bukan keharusan biologis cukup banyak budaya manusia yang memandang hubungan homoseksual sebagai bukan saja sah melainkan juga konstruktif secara sosial contoh paling kesohurnya adalah Yunani kuno Ilyas tidak menyebutkan bahwa tetis berkeberatan atas hubungan putranya Achilles dengan Potroklos Ratu Ratu Olimpias dari Makedon adalah salah satu perempuan paling temperamental dan pemaksa pada masa itu dia bahkan mengatur pembunuhan suaminya Raja Filipos II namun dia tidak marah-marah ketika putranya Alexander Agung membawa kekasihnya Hefaistion Hefaistion untuk berjamu di rumah bagaimana kita bisa membedakan antara apa yang merupakan ketetapan biologis dengan apa yang dicoba dibenarkan dengan mitos-mitos biologis aturan dasar yang bagus adalah biologi memungkinkan budaya melarang biologi bersedia menenggang pisaran kemungkinan yang amat luas budayalah yang mewajibkan orang-orang untuk mewujudkan sebagian kemungkinan seraya melarang yang lain biologi memungkinkan perempuan untuk memiliki anak sejumlah budaya mewajibkan perempuan untuk mewujudkan kemungkinan ini biologi memungkinkan laki-laki menikmati seks dengan sesama laki-laki sejumlah kebudayaan melarang mereka mewujudkan kemungkinan ini budaya cenderung mengaku hanya melarang hal-hal yang tidak alami namun dari perspektif biologis tidak ada yang tidak alami apapun hal yang mungkin terjadi berarti adalah alami perilaku yang perilaku yang sungguh-sungguh tidak alami yang melanggar hukum-hukum alam tidak mungkin terjadi sehingga tidak perlu dilarang-larang tidak pernah ada kebudayaan yang repot-repot melarang laki-laki berfotosintesis perempuan berlari lebih cepat daripada kecepatan cahaya atau elektron-elektron bermuatan negatif saling tarik menarik kenyataannya konsep-konsep alami dan tidak alami kita bukan diambil dari biologi melainkan dari teologi kristen makna teologis alami adalah sesuai dengan keinginan Tuhan yang menciptakan alam para ahli teologi kristen berpendapat bahwa Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan maksud agar setiap bagian dan organ memenuhi tujuan tertentu bila kita menggunakan bagian dan organ tubuh kita untuk tujuan yang digariskan oleh Tuhan maka aktivitas itu alami menggunakannya untuk tujuan selain yang diinginkan Tuhan adalah tidak alami namun evolusi tidak punya tujuan organ-organ tidak berevolusi dengan tujuan dan kegunaannya terus-menerus berubah tidak ada satupun organ tubuh manusia yang hanya melakukan tugas yang dilakukan wujud awalnya ketika muncul pertama kali ratusan juta tahun lalu organ-organ berevolusi untuk melaksanakan fungsi tertentu namun sesudah ada organ bisa beradaptasi untuk kegunaan-kegunaan lain juga mulut misalnya muncul karena organisme-organisme multiseluler paling awal memerlukan cara untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh kita masih menggunakan mulut untuk tujuan itu namun kita juga menggunakannya untuk mencium berbicara dan kalau kita rambu untuk menarik picu granat tangan apakah kegunaan-kegunaan itu tidak alami karena leluhur kita yang serupa cacing 600 juta tahun silam tidak melakukan hal-hal itu dengan mulut demikian juga sayap demikian juga sayap tidak mendadak muncul dengan gilang-gemilang sebagai sarana aerodinamika sayap berkembang dari organ-organ yang melaksanakan tujuan lain menurut salah satu teori sayap serangga berevolusi jutaan tahun silam dari tonjolan-tonjolan di tubuh serangga yang tidak bisa terbang serangga dengan tonjolan serangga dengan tonjolan memiliki luas permukaan tubuh yang lebih besar daripada yang tidak punya tonjolan dan ini memungkinkan mereka menyerap lebih banyak cahaya matahari sehingga tubuh mereka terjaga lebih hangat dalam proses evolusi yang lambat pemanas bertenaga surya itu bertambah besar struktur yang sama yang tadinya bagus untuk penyerapan cahaya matahari maksimum luas permukaan yang besar bobot yang ringan juga secara kebetulan mengangkat sedikit tubuh serangga ketika meloncat serangga dengan tonjolan-tonjolan yang lebih besar bisa meloncat lebih jauh sejumlah serangga mulai menggunakan tonjolan-tonjolan itu untuk melayang dan dari situ tidak butuh waktu lama sampai muncul sayap yang benar-benar bisa mendorong serangga melintasi udara kali berikut ada nyamuk berdengung di telinga Anda tuduhlah dia melakukan perilaku tidak alami bila dia berperilaku baik dan puas dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya dia akan menggunakan sayapnya hanya sebagai panel surya keragaman tugas serupa juga berlaku bagi organ dan perilaku seksual kita seks pertama kali berevolusi untuk prokreasi menghasilkan keturunan sementara ritual percumbuhan awalnya adalah cara mengukur kebugaran calon pasangan kawin namun banyak hewan kini memanfaatkan keduanya untuk berbagai macam tujuan sosial yang tidak banyak kaitannya dengan menciptakan salinan-salinan kecil dari mereka simpanse misalnya memanfaatkan seks untuk menjalin persekutuan politik memperkuat keakraban dan mengurangi ketegangan tidak alamikah jenis kelamin dan gender oleh karena itu tidak ada artinya berargumen bahwa fungsi alami perempuan adalah melahirkan atau bahwa homoseksualitas tidak alami kebanyakan hukum norma hak dan kewajiban yang mendefinisikan laki yang mendefinisikan kelaki-lakian dan keperempuanan lebih mencerminkan imajinasi manusia ketimbang realitas biologis secara biologis manusia terbagi menjadi jantan dan betina homo sapiens jantan adalah yang memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y betina adalah yang memiliki dua X namun laki-laki dan perempuan adalah kategori sosial bukan biologis sementara dalam mayoritas kasus di kebanyakan masyarakat manusia laki-laki adalah jantan sementara perempuan adalah betina istilah-istilah sosial itu membawa banyak perkara yang hanya memiliki secuil hubungan itu juga kalau ada dengan kategori biologisnya laki-laki bukanlah sapien dengan sifat-sifat biologis tertentu seperti kromosom X-Y testis dan banyak testosteron justru laki-laki masuk ke dalam tempat tertentu dalam tatanan manusia hayalan dalam masyarakatnya mitos-mitos kebudayaannya menetapkan baginya peran-peran maskulin tertentu misalnya terlibat dalam politik hak-hak maskulin misalnya memberi suara dalam pemilu dan tugas-tugas maskulin misalnya wajib militer supaya serupa dengan itu seorang perempuan bukanlah sapien dengan dua kromosom X satu rahim dan estrogen melimpah justru dia adalah anggota betina dari suatu tatanan manusia hayalan mitos-mitos masyarakatnya menetapkan baginya peran-peran feminin tertentu membesarkan anak hak-hak feminin perlindungan dari kekerasan dan tugas-tugas feminin kepatuhan kepada suami oleh karena itu bukan biologi menentukan peran hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan maka kelaki-lakian dan keperempuanan telah sangat beragam dari masyarakat ke masyarakat guna mengurangi kebingungan cendikiawan biasanya membedakan antara jenis kelamin yang merupakan kategori biologis dengan gender kategori budaya jenis kelamin dibagi antara jantan dan petina sifat-sifat pembagian ini objektif dan senantiasa konstan sepanjang sejarah gender dibagi menjadi laki-laki dan perempuan dan sejumlah budaya mengakui kategori-kategori lain apa-apa yang disebut maskulin dan feminin bersifat antar subjektif dan mengalami perubahan terus-menerus misalnya ada perbedaan-perbedaan berefek luas dalam hal perilaku hasrat pakaian dan bahkan postur tubuh yang diharapkan dari perempuan di Athena klasik dan perempuan di Athena modern jenis kelamin itu perkara gampang namun gender adalah perkara serius untuk menjadi anggota jenis kelamin jantan caranya sederhana sekali Anda hanya perlu terlahir dengan satu kromosom X dan satu kromosom Y untuk menjadi betina juga sama sederhananya memiliki sepasang kromosom X sudah cukup sebaliknya menjadi laki-laki atau perempuan adalah urusan yang teramat rumit dan merepotkan oleh karena sebagian besar sifat maskulin dan feminin bersifat budaya bukan biologis tidak ada masyarakat yang secara otomatis dinobatkan setiap manusia jantan sebagai laki-laki atau setiap manusia betina sebagai perempuan gelar-gelar itu tidak didiamkan saja setelah diperoleh manusia jantan harus membuktikan maskulinitas terus-menerus sepanjang hayat dari lahir sampai liang lahat dalam serangkaian ritus dan pameran tanpa ujung dalam serangkaian ritus dan pameran tanpa ujung dan pekerjaan seorang perempuan tak pernah usai dia harus terus-menerus meyakinkan dirinya sendiri dan orang lain bahwa dia cukup feminin keberhasilan tidak dijamin manusia jantan terutama hidup dalam kekhawatiran terus-menerus bahwa dia akan terdepak dari status kelaki-lakian sepanjang sejarah manusia jantan bersedia mempertaruhkan atau bahkan mengorbankan nyawa semata agar orang-orang berkata dia laki-laki sejati setidaknya sejak revolusi pertanian kebanyakan masyarakat manusia merupakan masyarakat patriarkis yang menghargai laki-laki lebih tinggi daripada perempuan tak peduli bagaimana masyarakat mendefinisikan laki-laki dan perempuan laki-laki selalu lebih baik kedudukannya masyarakat patriarkis mendidik laki-laki untuk berpikir dan bertindak secara maskulin dan perempuan untuk berpikir dan bertindak secara feminin dan menghukum siapapun yang berani melintasi batas-batas tersebut namun mereka tidak mengganjar secara serupa orang-orang yang menaati definisi gender tersebut sifat-sifat yang dianggap maskulin dipandang lebih berharga daripada sifat-sifat yang dianggap feminin dan anggota-anggota masyarakat yang menunjukkan sifat-sifat ideal feminin memperoleh lebih sedikit daripada anggota-anggota yang merupakan perwujudan idealisme maskulin lebih sedikit sumber daya yang diberikan untuk kesehatan dan pendidikan perempuan perempuan memperoleh lebih sedikit kesempatan ekonomi lebih sedikit kekuasaan politik dan lebih sedikit kebebasan bergerak gender adalah pertandingan dimana sejumlah pelari berkompetisi untuk memenangkan mendali perunggu betul ada sejumlah perempuan yang berhasil mencapai posisi alfa misalnya Cleopatra di Mesir Maharani Bu Zetian di Tiongkok kira-kira 700 Masehi dan Elizabeth I di Inggris namun mereka adalah kekecualian yang membuktikan aturan selama 45 tahun kekuasaan Elizabeth semua anggota parlemen adalah laki-laki semua perwira di angkatan laut dan angkatan darat kerajaan adalah laki-laki semua hakim dan pengacara adalah laki-laki semua uskup dan uskup agung adalah laki-laki semua ahli teologi pendeta adalah laki-laki semua dokter dan ahli bedah adalah laki-laki semua mahasiswa dan profesor di semua universitas dan kolese adalah laki-laki semua wali kota dan syerif adalah laki-laki dan nyaris semua penulis arsitek penyair filsuf pelukis pemusik dan ilmuwan adalah laki-laki patriarki adalah norma di nyaris semua masyarakat agraris dan industri dengan gigih patriarki bertahan melalui gonjang ganjing politik revolusi sosial dan transformasi ekonomi mesir misalnya ditaklukkan berkali-kali selama berabad-abad asyur persia makedonia romawi arab mamluk turki dan britania pernah menduduki mesir dan masyarakat mesir terus saja patriarkis mesir pernah diperintah oleh hukum fir'aun hukum yunani hukum romawi hukum islam hukum osmani dan hukum britania dan semuanya mendiskriminasi orang-orang yang bukan laki-laki sejati oleh karena bersifat sedemikian universal patriarki tidak mungkin merupakan produk lingkaran setan yang dimulai oleh suatu kebetulan patut dicatat bahwa bahkan sebelum 1492 kebanyakan masyarakat di Amerika maupun Afro-Asia bersifat patriarkis meskipun sudah ribuan tahun tidak saling kontak andai patriarki di Afro-Asia adalah akibat suatu kebetulan maka mengapa orang-orang aztek dan inka bersifat patriarkis jauh lebih mungkin bahwa kalaupun definisi persisnya laki-laki dan perempuan berbeda-beda diantara berbagai kebudayaan ada suatu alasan biologis universal yang menyebabkan nyaris semua kebudayaan lebih menghargai kelaki-lakian dibandingkan ke perempuanan kita belum tahu apa alasannya ada banyak alasan namun tidak ada yang meyakinkan tenaga otot teori yang paling umum menunjuk fakta bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan dan bahwa laki-laki telah menggunakan kekuatan fisik yang lebih besar untuk memaksa perempuan agar tunduk versi lebih halus klaim ini berkata bahwa kekuatan memungkinkan laki-laki memonopoli tugas-tugas menuntut kerja kasar yang berat misalnya membajak dan memanen ini memberi laki-laki kendali atas produksi makanan yang lantas berbuah kekuasaan politik ada dua masalah dengan penekanan kepada tenaga otot pertama pernyataan laki-laki lebih kuat daripada perempuan hanya betul secara rata-rata dan hanya dalam kaitan dengan beberapa jenis kekuatan perempuan secara umum lebih tahan terhadap kelaparan penyakit dan kelelahan daripada laki-laki juga ada banyak perempuan yang bisa berlari lebih cepat dan mengangkat beban lebih berat daripada banyak laki-laki terlebih lagi dan yang paling bermasalah bagi teori ini sepanjang sejarah perempuan lebih banyak dilarang memegang pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan upaya fisik sedikit misalnya kependetaan hukum dan politik dan justru terlibat dalam kerja kasar yang berat di ladang di bengkel dan di rumah tangga bila kekuasaan sosial dibagi sesuai hubungan langsung terhadap kekuatan fisik atau stamina perempuan seharusnya mendapatkan kekuasaan jauh lebih besar yang paling penting lagi tidak ada hubungan langsung antara kekuatan fisik dan kekuatan sosial diantara manusia orang-orang berusia 60-an biasanya memiliki kekuasaan atas orang-orang berusia 20-an meskipun orang-orang berusia 20-an jauh lebih kuat daripada orang-orang yang lebih tua pemilik perkebunan di Alabama pada abad ke-19 dapat dipukul roboh ke tanah dalam beberapa detik oleh sembarang budak yang menggarap ladang-ladang kapasnya pemilihan Fir'aun Mesir atau Paus Katolik tidak dilaksanakan melalui pertandingan tinju dalam masyarakat-masyarakat pemburu pengumpul dominasi politik umumnya dipegang oleh orang yang memiliki keahlian sosial terbaik bukan yang otot-ototnya paling besar dalam kejahatan terorganisasi gembongnya bukan selalu laki-laki yang paling kuat dia seringkali merupakan laki-laki tua yang jarang sekali menggunakan bogemnya sendiri dia memerintahkan laki-laki yang lebih muda dan bugar daripada dia sendiri untuk melakukan pekerjaan kotor baginya orang yang berpikir bahwa cara mengambil alih sindikat penjahat adalah memukuli sang don kecil kemungkinannya hidup cukup lama orang yang berpikir bahwa cara mengambil alih sindikat penjahat adalah memukuli sang don kecil kemungkinannya hidup cukup lama untuk belajar dari kesalahannya bahkan bahkan diantara simpanse pejantan alfa meraih posisinya dengan membangun koalisi yang stabil dengan pejantan dan petina lain bukan melalui kekerasan tak berotak bahkan sejarah manusia menunjukkan bahwa kerapkali ada hubungan terbaik antara kekuatan fisik dan kekuatan sosial di kebanyakan masyarakat kelas lebih rendah yang melakukan kerja kasar ini mungkin mencerminkan posisi homo sapien dalam rantai makanan bila yang berarti hanyalah kemampuan fisik kasar sapien akan mendarat di anak tangga tengah namun keahlian mental dan sosial menempatkan sapien di puncak oleh karena itu wajar saja bila rantai kekuasaan di dalam spesies itu juga lebih ditentukan oleh kemampuan mental dan sosial daripada kekuatan brutal maka sulit dipercaya bahwa hirarki sosial paling berpengaruh dan paling stabil dalam sejarah didasari oleh kemampuan laki-laki untuk menundukkan perempuan secara fisik sampah masyarakat teori lain menjelaskan bahwa dominasi maskulin bukanlah buah kekuatan melainkan agresi jutaan tahun evolusi telah membuat laki-laki jauh lebih beringas daripada perempuan perempuan bisa menandingi laki-laki dalam soal kebencian keserakahan dan penyiksaan namun ketika tertekan menurut teori itu laki-laki lebih bersedia terlibat dalam keberingasan fisik nyata inilah mengapa sepanjang sejarah peperangan merupakan urusan maskulin pada masa perang kendali laki-laki atas angkatan bersenjata pun telah menjadikan mereka penguasa atas masyarakat sipil mereka kemudian menggunakan kendali atas masyarakat sipil untuk berperang lebih banyak lagi dan semakin banyak perang semakin besar kendali laki-laki atas masyarakat lingkaran umpan balik ini menjelaskan mengapa perang maupun perpatriarki ada di mana-mana penelitian terbaru mengenai sistem hormonal dan kognitif laki-laki dan perempuan memperkuat asumsi bahwa laki-laki memang memiliki lebih banyak kecenderungan agresif dan beringas dan karena itu rata-rata laki-laki lebih cocok untuk berperan sebagai serdadu biasa namun kalaupun semua serdadu biasa adalah laki-laki memangnya itu berarti orang-orang yang mengelola perang dan menikmati keuntungannya juga harus laki-laki itu tidak masuk akal itu seperti menganggap bahwa karena semua budak yang menggarap ladang kapas berkulit hitam maka pemilik ladang juga pasti berkulit hitam sebagaimana tenaga kerja yang semuanya berkulit hitam bisa dikendalikan oleh pemilik budak yang semuanya berkulit putih mengapa bala tentara yang semuanya laki-laki tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah yang semuanya atau setidaknya sebagian perempuan bahkan di banyak masyarakat di sepanjang sejarah para perwira tinggi tidak mencapai kedudukan mereka dengan cara merangkak dari bawah bangsawan orang kaya dan orang berpendidikan secara otomatis diberi pangkat perwira meski tidak pernah sehari pun mengabdi sebagai serdadu ketika Duke of Wellington musuh bebuyutan Napoleon mendaftar keangkatan darat Britania pada usia 18 tahun dia langsung diberi pangkat perwira dia tidak banyak memusingkan soal rakyat jelata yang dia pimpin prajurit biasa yang mengabdi kepada kami adalah sampah masyarakat dia menulis kepada seorang aristokrat lain ketika perang melawan Perancis sedang berkecamu para prajurit biasa itu umumnya direkrut dari kalangan yang paling miskin dan dari etnis minoritas misalnya orang-orang katolik Irlandia kemungkinan mereka mendaki tangga kepangkatan militer nyaris nol pangkat-pangkat senior dikhususkan untuk para Duke Pangeran dan Raja namun mengapa hanya untuk Duke bukan untuk Duchess Imperium Perancis di Afrika didirikan dan dipertahankan oleh keringat dan darah orang-orang Senegal Al-Jazair dan kelas pekerja Perancis presentase laki-laki Perancis dari keluarga terhormat di jajaran Serdadu nyaris nol namun presentase laki-laki Perancis dari keluarga terhormat di kaum elit kecil yang memimpin bala tentara Perancis menguasai Imperium dan menikmati buahnya sangatlah tinggi mengapa hanya laki-laki Perancis bukan perempuan Perancis di Tiongkok ada tradisi panjang yaitu bala tentara tunduk kepada birokrasi sipil sehingga para pejabat yang tidak pernah memegang pedang kerap kali mengendalikan peperangan janganlah membuang-buang besi bagus untuk membuat paku demikian kata peribahasa Tiongkok yang berarti orang-orang yang benar-benar berbakat bergabung dengan birokrasi sipil bukan bala tentara kalau begitu mengapa semua pejabat itu laki-laki kita tidak bisa secara masuk akal berargumen bahwa kelemahan fisik atau kadar testosteron yang rendah mencegah perempuan menjadi pejabat jenderal dan politikus yang sukses untuk mengelola perang memang stamina diperlukan namun kekuatan fisik atau keagresifan tidak terlalu dibutuhkan perang bukanlah perkelahian di bar perang adalah proyek sangat kompleks yang membutuhkan organisasi kerjasama dan kemampuan membujuk dengan derajat luar biasa tinggi kemampuan mempertahankan perdamaian di dalam negeri memperoleh sekutu di luar negeri dan memahami apa yang berlangsung dalam benak orang-orang lain terutama musuh biasanya merupakan kunci bagi kemenangan oleh karena itu orang brutal yang agresif kerap kali merupakan pilihan terburuk untuk mengendalikan peperangan yang jauh lebih baik adalah orang kooperatif yang tahu bagaimana membujuk bagaimana memanipulasi dan bagaimana melihat dari sudut pandang berbeda itulah kemampuan-kemampuan yang dimiliki para pembangun imperium agustus yang tidak kompeten dari segi militer sukses mendirikan rezim kekaisaran yang stabil mencapai prestasi yang luput dari tangan Julius Kaisar maupun Alexander Agung yang sama-sama merupakan jenderal yang lebih piawai baik rekan-rekan semasanya yang mengaguminya maupun para ahli sejarah modern kerap mengatakan bahwa pencapaiannya itu disebabkan oleh sifat kelamentia lembut hati dan pelas asih yang agustus miliki perempuan kerap distereotipekan sebagai manipulator dan pembuju yang lebih hebat daripada laki-laki dan terkenal memiliki kemampuan unggul untuk melihat dari sudut pandang orang lain bila stereotip-stereotip itu ada benarnya maka perempuan seharusnya merupakan politikus dan pembangun imperium yang andal sementara kerja kotor di medan pertempuran diserahkan kepada laki-laki maco yang dibanjiri tostesteron namun berpikiran sederhana terlepas dari mitos-mitos populer hal ini jarang terjadi di dunia nyata tidak jelas mengapa gen patriarkis jenis penjelasan biologis ketiga tidak mengutamakan kekuatan brutal dan keberingasan dan mengajukan bahwa selama jutaan tahun evolusi laki-laki dan perempuan mengembangkan strategi kelestarian dan reproduksi yang berbeda-beda sewaktu laki-laki saling bersaing memperabutkan kesempatan untuk menghamili perempuan subur kesempatan reproduksi seorang laki-laki bergantung terutama kepada kemampuannya untuk mengalahkan dan menundukkan laki-laki lain seiring berlalunya waktu gen-gen maskulin yang diturunkan ke generasi berikutnya adalah yang dimiliki oleh laki-laki paling ambisius agresif dan kompetitif perempuan di sisi lain tidak kesulitan menemukan laki-laki yang mau menghamilinya tapi bila dia ingin anak-anaknya memberikan cucu kepadanya dia harus membawa-bawa mereka dalam rahimnya selama 9 bulan yang memberatkan dan mengasuh mereka bertahun-tahun selama itu dia selama itu dia memiliki lebih sedikit kesempatan untuk memperoleh makanan dan membutuhkan banyak bantuan dia membutuhkan laki-laki guna memastikan kelangsungan hidupnya sendiri dan anak-anaknya perempuan itu tak punya banyak pilihan selain menyetujui syarat apapun yang ditetapkan laki-laki agar si laki-laki mau tetap bersamanya dan berbagi sebeban seiring berlalunya waktu gen-gen feminin yang diturunkan ke generasi berikutnya adalah yang dimiliki perempuan-perempuan yang merupakan perawat bersifat patuh perempuan yang menghabiskan terlalu banyak waktu bertarung memperebutkan kekuasaan tidak meninggalkan gen-gen digdaya itu untuk generasi-generasi berikutnya hasil strategi-strategi kelestarian yang berbeda itu demikian menurut teorinya adalah laki-laki terprogram untuk menjadi ambisius dan kompetitif mengejar keunggulan dan politik dan bisnis dalam politik dan bisnis sementara perempuan cenderung meminggirkan diri dan mencurahkan kehidupan untuk membesarkan anak-anak namun pendekatan itu juga tampak tidak didukung oleh bukti empiris yang terutama bermasalah adalah asumsi bahwa ketergantungan perempuan terhadap bantuan dari luar membuatnya tergantung kepada laki-laki bukan kepada perempuan lain dan bahwa daya saing pejantan menjadikan laki-laki dominan secara sosial ada banyak spesies hewan seperti gajah dan simpanse bonobo dimana dinamika antara betina yang berketergantungan dan pejantan yang kompetitif menghasilkan masyarakat yang matriarkis karena betina membutuhkan bantuan pihak luar mereka harus mengembangkan keahlian sosial dan belajar bagaimana bekerjasama dan membujuk mereka membangun jejaring sosial khusus betina yang membantu setiap anggota membesarkan anak-anaknya sementara itu pejantan menghabiskan waktu untuk bertarung dan bersaing keahlian sosial dan ikatan sosial pejantan tetap kurang berkembang masyarakat-masyarakat bonobo dan gajah dikendalikan oleh jejaring kuat betina yang saling bekerjasama sementara pejantan-pejantan yang egois dan tidak kooperatif terdorong ke pinggir walaupun secara rata-rata betina bonobo lebih lemah daripada pejantan para betina kerap kali mengkeroyok pejantan yang keterlaluan bila itu tak mustahil bagi bonobo bila itu tak mustahil bagi bonobo dan gajah mengapa tidak bagi homo sapien sapien adalah hewan yang relatif lemah yang keunggulannya terletak di kemampuannya bekerjasama ramai-ramai jika demikian kita seharusnya bisa melihat perempuan-perempuan berketergantungan kalaupun mereka berketergantungan pada laki-laki menggunakan keahlian sosial unggul merupakan mereka kalaupun mereka bergantung pada laki-laki menggunakan keahlian sosial unggul mereka untuk bekerjasama guna menelikung dan memanipulasi laki-laki yang agresif otonom dan egois lantas mengapa di spesies yang keberhasilannya bergantung terutama kepada kerjasama individu-individu yang seharusnya kurang kooperatif laki-laki mengendalikan individu-individu yang seharusnya lebih kooperatif perempuan saat ini kita belum punya jawaban yang bagus mungkin asumsi-asumsi dasar kita salah sedari awal mungkin pejantan spesies homo sapien bukan berciri kekuatan fisik keagresifan dan kesukaan bersaing melainkan keahlian sosial unggul dan kecenderungan lebih besar untuk bekerjasama kita belum tahu tapi yang kita tahu adalah bahwa selama satu abad terakhir peran-peran gender telah mengalami revolusi besar-besaran semakin banyak masyarakat kini memberikan status hukum hak politik dan kesempatan ekonomi yang setara bagi laki-laki maupun perempuan walaupun kesenjangan gender masih besar perubahan bergerak dengan kecepatan luar biasa ketika pada 1913 para pejuang hak pilih perempuan mencadang mencengangkan publik AS ketika pada 1913 para pejuang hak pilih perempuan mencengangkan publik AS dengan tuntutan menghebohkan mereka agar perempuan diberi hak pilih siapa yang bermimpi bahwa pada 2013 5 hakim mahkamah agung Amerika Serikat 3 diantaranya perempuan memutuskan mendukung legalisasi pernikahan sesama jenis mengalahkan keberatan 4 hakim laki-laki perubahan-perubahan dramatis itulah yang membuat sejarah gender sedemikian membingungkan bila seperti yang tampak dengan sedemikian jelas sekarang sistem patriarkis didasari mitos-mitos tak berdasar dan bukan fakta-fakta biologis maka apa yang menyebabkan sistem itu sedemikian universal dan stabil terima kasih Terima kasih.